Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Banyak yang bertanya kepada saya Kenapa untuk file audio yang dijadikan status WhatsApp Tidak ada suaranya Padahal untuk di HP lain Atau di HP teman yang membuka status suara kita Itu ada suaranya Tetapi jika kalian tetap ingin membuat Supaya status suaranya ini ada suara di HP kita Maka ada cara yang mudah untuk melakukannya Silahkan simak videonya Oke, untuk contoh Saya akan menjadikan audio MP3 ini Sebagai status WhatsApp Ya, untuk melakukannya jangan langsung diposting ya Karena untuk jenis audionya ini berbeda Kalau untuk status WhatsApp Untuk jenis audionya adalah Opus Sementara untuk filenya ini masih MP3 Jadi harus dirubah terlebih dahulu Dan untuk merubahnya Kita memerlukan sebuah aplikasi Yaitu Audio Converter Kita buka saja aplikasinya Setelah itu pilih untuk lagu Ataupun audio yang akan kita jadikan Status WhatsApp Contoh yang ini Kemudian disini Untuk formatnya Kita ubah dari MP3 Menjadi Opus Ini dia Kemudian save atau simpan Ya, ada iklan sejenak Kita skip saja Oke, untuk filenya sekarang sudah berubah Menjadi Opus Berikutnya sekarang langsung saja Kita eksekusi Caranya untuk membuat status WhatsApp Kita klik saja disini Seperti biasa Kemudian kita buat untuk status audio Ya, rekamannya terserah beberapa detik saja Seperti ini Sebelum mengirimkan Kita matikan dulu untuk koneksi internet Oke, jika sudah Kemudian kita kirimkan Oke, tidak dapat mengirim Kemudian sekarang kita buka aplikasi file manager Berikutnya kita buka untuk file MP3 tadi Yang sudah dikonversi ke Opus Disini kita buka folder musik Buka lagi audio media converter Nah, ini dia untuk filenya ya Sekarang kita pindahkan untuk filenya ini Ke penyimpanan WhatsApp Tekan dan tahan Lalu pilih pindahkan Kemudian kita kembali Buka penyimpanan internal Android Media Kemudian com.whatsapp Kemudian WhatsApp Lalu media Kemudian buka folder WhatsApp voice note Buka lagi untuk folder terbaru Nah, disini untuk urutan filenya Kita buat menjadi tanggal ya Jangan nama Berikutnya disini kita tempel Untuk memindahkan file Opusnya Oke, sudah berhasil dipindahkan Kemudian setelah kita urutkan Untuk tanggalnya Maka untuk file terbaru Ada di bagian atas Nah, file yang paling atas Adalah file audio yang tadi kita buat Untuk status Sekarang kita rename Atau ganti nama Untuk audio yang akan kita jadikan Status WhatsApp Nah, untuk namanya Kita gunakan nama dari Status WhatsApp yang baru saja kita buat Tekan dan tahan Untuk file audio status WhatsApp tadi Kemudian kita pilih ganti nama Nah, untuk namanya kita copy ya Karena kalau kita Tulis satu-satu mungkin kepanjangan Ya, kemudian kita potong Atau salin Berikutnya untuk file status WhatsAppnya Kita hapus saja Nah, sekarang kita rename Untuk file audio Yang akan dijadikan status WhatsApp Pilih ganti nama Kemudian untuk namanya Kita ganti Menggunakan file yang tadi Telah kita hapus Jika sudah, kemudian oke Berikutnya sekarang Kita buka untuk WhatsApp Kemudian nyalakan Untuk data internet Ataupun Wi-Fi Tunggu hingga proses Pengiriman file selesai Oke, jika sudah selesai Coba sekarang kita buka Polumnya kita naikkan Nah, untuk audionya Ada suara ya Jadi tidak gagu lagi Seperti di awal Oke, bagaimana Sangat mudah bukan Dan mungkin siang saja Untuk video pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Selamat berpuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh